KOT adalah salah satu pesan terkemuka yang memproduksi alat musik dan salah satunya gitar akustik banyaknya peminat akan gitar akustik di saat ini sehingga di video kali ini gue mau review jujur salah satu produk dari KOT yaitu gitar akustik dengan seri AD810OP di konten kali ini gue ditemani oleh sobat gue Gino Chan seru nanti di konten kali ini gue mau sedikit tanya-tanya juga terus review jujur juga tentang gitarnya siap ini gitarnya barangkali bisa jadi referensi buat sobat-sobat yang sedang cari gitar akustiknya oke seperti apa sih gitar akustik dengan seri AD810OP ini langsung aja kita buka gitarnya seperti gitar ya seperti gitar ya seperti body apa ya oke ya di dalamnya pastinya ada serinya ya juga ada brandnya disitu KOT juga tertera nomor produksi ini original ya original belum lama beli kan belum beli kan belum beli ini tapi udah sempat ngerasain beberapa hari gitu dong ya udah sempat jadi tau rasanya nih ya dari sekian gitar yang gue punya ya ini lumayan nanti bisa kita ulasin ini dia sobat jadi bentuknya seperti ini gue juga udah cobain nih gitar tuh ya ada sih salah satu brand nih yang apa ya finisinya hampir mirip-mirip sama gitar kuartinin tau gak gitar apa tuh ada asal lupa coba gitar ada finger nah cowboy cowboy ini finisinya bener-bener mirip ya kayak gini ya jadi aneknya juga ngikut sama apa bodi kayunya sama gitu ya biar sobat tau jadi material dari gitar aku sekot ini adalah kayu mahoni dengan jumlah fretnya 20 fret tambangin sih ya 20 ya 20 fret gue mau cobain kita kita manusia yang hanya bisa bersama dan hanya yang kita sedangkan kepada kuasa yang gue rasain tuh ya dari finishing point itu dia ini kan ada pasti kan ada jarak nih adara senar selanjut next jarak karena breaknya ini ya itu kalau gue main petik itu enak ya enak terus yang kedua yang gue rasain ini gue rasain dulu ya kalau yang gue rasain soundnya itu lebih warm ya jadi biasanya gitar-gitar tuh no gimana suaranya tuh ngaruh dari finishingnya kan ada tuh yang lo liat tuh finishingnya ada yang satin ada yang glossy sebenernya kita gue sih lebih nasir yang glossy kemarinnya kita harusnya pengennya beli fender ya iya cuma kebetulan udah so gue juga rasain gitar itu cuman pas kita mau beli datang ke outletnya ternyata barangnya udah sold out yang salah-salah yang gue suka dari gitar itu finishingnya glossy seperti itu warmnya kena highnya kena gitu pokoknya enak emang gue pilih gitar ini buat kebutuhan ketikan juga ketikan ya iya tapi ini senarnya udah diganti kemarin gue kasih buat ganti senar ya kalau senar bawahnya itu masih agak gede sampai kayaknya 0,10 kalau misalnya ketikan ya seperti ini aja kalau untuk ketikan menurut lu ini gimana kita? kalau untuk ketikan ini kayaknya play ability-nya pas pas buat tangan gue memang ini ya jadi pilihan gue kedua setelah fender itu gak ada kalau untuk apa ngeritem ini song play ability-nya sendiri gimana? ini song play ability-nya ini harmonis ya keluar suaranya memang tapi yang penting senarnya harus diganti ya karena senar bawahnya agak besar dari tadi kan ngomongin bagus-bagusnya aja nih gitar ya sobat kalau minus apa minus gak minus sih menurut lu kekurangan dari gitar seri corp ad8-10 ini apa? ya lu rasain ya jujur ini kan review jujur biar temen-temen tau gitu oh bagusnya kayak gini terus minusnya bukan minus gimana sih minusnya dari si corp ini? kalau buat misalnya ini jujur ya gue rasain sih gak ada gak ada gue gak ngerasain ada minusnya cuma gue itu pengen pake 3M aja oh pengen-pengen ya kemarin gue salah pilih harusnya gue pakenya ada 3M ya buat kebutuhan apa direct lah gitu kalau gue sendiri memang suka kalau untuk ini gak pake direct lah jadi gue lebih cenderung kalau ngambil song gitar akustik tuh pakenya ditodong jadi kalau dia sebenernya pengen yang direct bisa kalau juga bisa gitu ya ya kalau mau todong tinggal gak bisa tapi 3M itu bisa nyusul sih ya bisa sekarang coba kalau gue sih yang gue rasain selama pake gitar chord ini ya ada satu hal yang gue bikin apa ya sampe sekarang tuh gak tau dari apanya gitu ya entah kenapa gitar-gitar dengan finishing seperti ini ini kayunya seperti ini ya temen-temen dan gitar ini udah beberapa kali ganti senar ya pertama senar standar dari otetnya kalau itu gue rasain kalau gak salah kita ukuran 0.11 dan standarnya yang dipake itu biasanya ukuran 0.10 ya ini udah gue coba pake 0.10 senarnya pake senar wano-warni senaryo gue gak sebutin nark ya gitu rasanya hampir sedikit sama yaitu gue rasain tuh sedikit agak sakit di jari gue sih kenapa bisa beda sama gitar-gitar misalnya taro lah kayak gitar tender sisi atau takamin atau lainnya gitu ya tak mungkin harganya pasti itu pengalui itu pengalui gitar-gitar takamin tender itu itu dia salah satunya terus tapi yang jadi tanya-tanya gue tuh finishing-finishing dengan kayu seperti ini gitu seperti yang kita tau kan gitar cowboy itu kemarin yang gue sempet beli itu bahkan lebih sakit dari ini di jari temen gue juga udah kerasain sendiri kan kalau ini mungkin ada berkurang lah dari seri itu ini gitar tergolong sebenarnya baru gue ganti ya sempet gue meskipuatin di 2 minggu yang lalu gitu buat yang hobi sound sound warm gitu jadi sound up ya senar-senar atasnya kena gitu suara kayunya tapi kalau untuk di high nya pasti gitar dengan finishing kering seperti ini jadi ini gak glossy ya gitu itu suara high nya agak kurang tapi ngomongin senar nih buat ngakalin gitar-gitar yang kayaknya sakit ya kan biasanya itu senarnya digantiin lebih kecil bener gak? bisa tapi kalau ada efeknya ya ada pasti ada efeknya cuman jadi masalah kebanyakan yang suka pake gitar fisik itu pake standard senar di 010 entah kenapa mereka gak mau pake standard dibawah itu pastinya mungkin terlalu bencering gak ya? ya suara aja sih suara tapi balik dari semua itu audio itu apapun sesuai dengan kebutuhan jadi kalau memang kalian kebutuhannya di standard 0,9 ya shock mah gak? iya kalau di 010 ya silahkan kalau di 011 monggo kalau jarinya kuat itu kembali ke bayarnya masing-masing iya pastinya betul enak sih ya nah sekarang untuk pribadi gue ganti antarnya gimana gitar ini menurut gue gitar ini menurut gue menurut gue enak sih enak 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 kalau bicara minus ya itu tadi agak sakit kalau memang kita pakai senaranya di atas 010 oke itu dia tadi review jajun kita tentang gitar akustik chord AD810P semoga bermanfaat bisa jadi referensi buat temen yang lagi cari gitar akustik jangan lupa di beri like komentar juga subscribe mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa isi aja di kolom komentar iya jumpa lagi bersama gue Yopi Yono di channel tentang akubi dan terimakasih buat sobat gue yang udah nemenin gue di hari ini siap di Nochan Sampai juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh cobinah ya oke lu cobain gue lanjut ya ya doang 賽 kita buka tune ukan megawakan Selamat menikmati